Satpol PP Kota Jambi mengeluarkan surat teguran terkait seorang warga yang kedapatan menyimpan puluhan kilogram daging babi. Pemilik akan disangsi jika kedapatan menjual daging babi. Satpol PP Kota Jambi akhirnya melayangkan surat teguran kepada Simbolon, warga RT32 Keluran Simpang 3 Sipin, Kejamatan Kota Baru, yang kedapatan menyimpan puluhan daging babi ilegal. Dalam surat tersebut Satpol PP akan menindak jika daging babi ilegal tersebut diperjual belikan. Kepala Binang Penegakan Perda Satpol PP Kota Jambi Said Faisal mengatakan, surat teguran ini diberikan setelah Satpol PP Kota Jambi melakukan penyelidikan terhadap asal dan untuk siapa daging tersebut dikonsumsi. Hingga saat ini petugas percaya daging babi tersebut tidak diperjual belikan. Namun pihak yang mendegaskan akan menindak pemilik jika melakukan jual beli daging babi tersebut. Dan tempat pemotongan hewan berupa babi yang dikasihkan biar. Jadi untuk tindakan jika kami kemarin ditemukan ada satu pemotongan babi yang biar tanpa izin. Itu akan kami kasih peringatan keras untuk tidak lagi melakukan aktivitas gitu. Apabila peringatan tidak diindakan dengan baterai waktu yang sudah ditemukan, akan kami lakukan penindakan berupa penutupan kegiatan usaha atau personal. Sebelumnya dalam rahasia petugas menemukan puluhan kilogram daging babi yang disimpan di dalam freezer. Si Bolon, sang pemilik menyebut daging hasil berburu di kebun. Ia berdalih daging tersebut untuk konsumsi pribadi. Asar Patahangi, JAK TV melaporkan.